Hawul seperti ini harus senantiasa-senantiasa kita jaga Kenapa? Karena dari peringatan hawul tersebut Kita akan mengetahui bagaimana idealisme Bagaimana ajaran-ajaran dari orang-orang yang kita hawuli Terutama perang ulama al-sunnah wal-jamaah Hawul itu memang tidak selalu harus ulama Kita juga boleh menghawulkan orang tua kita Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada orang tua Isinya hawul apa sih? Dan hawul itu dari mana sih? Isinya hawul yang kita sekarang melaksanakan, yang kita saksikan Ada kiraatil quran Ada pembacaan syirah nabawi Ada pembacaan mana? Qib as-salihin Kemudian ada zikir-zikir salawat Ada doa Ada silaturra'im Apa ini semua keburukan? Tidak Kita perinci dari hal yang kecil saja Ngumpulnya kita bukan ngumpul sembarang ngumpul Tapi ngumpulnya karena Allah Ngumpul silaturra'im Maka Rasulullah s.a.w. beliau mengatakan Siapa orang yang senang? Jika ditambahkan bagian umurnya Jika ditambahkan bagian rizkinya Maka biasakan silaturra'im Dengan silaturra'im Akan menghilangkan rasa-rasa apa? Rasa dendam Akan menghilangkan rasa-rasa tidak enak Kita berkumpul satu sama lain Tidak ada dusta diantara kita Yang mungkin sebelum bertemu Kita saling suuzon satu sama lain Tapi ketika sudah bertemu Oh ternyata ini Oh ternyata seperti demikian Maka dengan silaturra'im Kita bisa menjaga persaudaraan diantara kita Silaturra'im Yang tadinya ada permasalahan dengan informasi ini Itu tabayun Karena zaman sekarang musimnya hoax Apa-apa diseberluarskan Maka tabayunlah kalian Jika ada orang fasik Membawa kabar berita Siapa yang fasik? Yang menghalalkan dosa Termasuk kebohongan-kebohongan dihalalkan Maka itu adalah orang-orang yang fasik Umumnya apapun dihalalkan Daripada kita ikut terjerumus Dan kita hancur persatuan kita Karena hoax Berita-berita yang dibawa oleh orang-orang fasik Lebih baik kita ngumpul pada majelis haul Pada majelis maulid Supaya apa? Ngumpul bareng Kita bisa bercengkrama Silaturra'im Saling diskusi Tukar informasi Tabayun pada saat itu Seperti itu Jadi kita harus ngumpul Banyak ngumpul seperti ini Supaya Berkah rizkinya Berkah umurnya Apa bisa ditambahkan Urusan Allah Ta'ala Walaupun di dalam sebuah hadit Memang dijelaskan Ketika seseorang Yang pada saat menjadi janin Umur 120 hari Allah menyuruh dua malaikan Untuk menetapkan rizkinya Umurnya Apakah dia bagaimana Akhir kehidupannya Apakah menjadi orang yang Selamat Ataupun celaka Itu memang sudah ditetapkan Akan tetapi Ini konsepnya Konsep awal Allah itu Tidak pelit Beda dengan kita Allah itu Tidak medit Allah itu memiliki Pintu-pintu rahmat Yang sangat luas Tidak hanya Allah menetapkan Pada saat umur 120 hari Menjadi janin Allah tetapkan rizkinya Sekian Inyalawin Sebagainya Allah masih memiliki Pintu-pintu rahmat Yang lainnya Konsepnya Allah Kodoh itu Ada dua Ada kodoh mubram Ada kodoh mu'allah Kodoh mubram adalah Konsepnya Allah Yang belum terrealisasi Tapi ketika Menjadi realisasinya Maka tidak bisa berubah Contohnya Adalah Setiap makhluk Yang bernyawa Akan mati Kullu nafsim Dha'iqatul Maut Pasti Yang bernyawa itu Akan Mati Tapi waktunya Mati Kemudian Caranya mati Dengan izin Allah Bisa Saja berubah Bisa Bisa Kan ada Ayat Quran Iza Jaa'a Ajaluhum La yasta'khiruna Sa'atan Wa la yasta'qdimun Wallahu ar-rasuluh Anami Murewa ma'na Jika ajal Sudah datang Tidak ada orang Yang mampu Memajukan Atau memundurkan Ini Ayatnya Am Ini Untuk Umum Tapi Dengan izin Allah Iza'a Roda Syai'an Ayyaku Lalahukun Fayakun Allah Mampu saja Untuk Merubah Ketetapan Kapan Dia itu Meninggal Dan bagaimana Caranya Kalau Memang Allah sudah Menetapkan Tidak Bisa Kita kompromi Lagi Tidak Bisa Ikhtiar Ngapain Kita Diajarkan Doa Untuk Panjang Umur Untuk Sehat Ngapain Kita Diajarkan Berobat Betul Kalau Memang Sudah Ditetapkan Gak Usah Berobat Apa Begini Kalau Ada Orang Tua Kita Sakit Kemudian Minta Sama Anak Kita Nak Tolong Antar Ibu Kerumah Sakit Ibu Sakit Gak Usah Bu Kalau Belum Waktunya Gak Bakalan Mati Anak Berbakti Anak Durha Kayak Anak ini ngaji soalnya Ngaji, dia pahami Ayat tersebut Tuh bu, di dalam Al-Quran Kata Allah Kalau belum waktunya Mati, belum Santai saja bu, gak usah Ngabisin uang ke rumah sakit Kalau belum waktunya, gak bakalan mati Kira-kira yang seperti ini, anak copan Yang berbakti, atau anak yang gemblung Pokoknya Pokoknya Yang setuju anak tersebut Gemblung, ngacung Yang gak ngacung Berarti menyatakan anak itu soleh Berarti Nanti kalau punya anak, anaknya begitu loh Mau gak? Mau gak? Ayatnya sih betul Tapi memahami Makasitnya yang salah Ayatnya betul Tapi memahami Makasitnya yang salah Seperti juga viral Ada yang pakai doa Doanya betul Tapi Makamnya salah Likul lima kalin Makam Setiap ucapan itu Ada tempatnya Contoh nih Contoh Saya Bertamu Rumah Pak Yayi Tadi sana Kemudian Saya masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh Silahkan duduk Wahai tamuku Begitu Saya langsung doa Allahumma inni Laki-laki dan syetan Perempuan Di hadapan Pak Yayi Selamat datang tamuku Saudaraku Silahkan duduk Allahumma inni Doanya bagus Minta perlindungan Kepada Allah Dijauhkan dari Laki-laki dan syetan Perempuan Tapi tempatnya Tepat apa tidak Waktunya tepat apa tidak Seperti itu Maka Perlunya Ngaji Ngaji sampai Mak Mati Pokoknya ngaji 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 Walaupun sudah jadi orang alim Jadi pengajar Tetap ngaji Karena itulah yang diajarkan oleh Abu Yasayyid Abbas Tetap ngaji 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 Seperti itu Walaupun beliau sudah jadi ulama Tetap ngaji Sama kakaknya Sama Sayyid Muhammad Beliau tetap hadir Pada saat pengajian Sayyid Muhammad Itu menunjukkan apa Ketawaduan Abu Yasayyid Abbas Beliau walaupun sudah alim Walaupun sama-sama puter Dari Sayyid Al-Wati Tetap beliau itu Tidak sombong Tidak arogan Karena beliau faham Di dalam hadith Rasulullah Rasul berpesan Kepada keluarganya Kepada Dhurriyahnya Ya Bani Hashim Wahai Bani Hashim Jangan biarkan Jangan sampai Orang-orang Datang nanti Yawmal kiamati Pada hari kiamat Kepadaku Dengan membawa Amal mereka Tapi kalian hanya Membawa Nasab kalian Akhirnya Abu Yasayyid Abbas Amalkan Karena diajarkan oleh Ayahnya Oleh kakeknya Yang ahli hadith Seperti itu Walaupun ahli hadith Walaupun alim Walaupun Durya Rasul Ketawaduannya Luar biasa Sehingga mengajarkan Kepada Murid-muridnya Diajarkan kepada Murid-muridnya Berkhidmat Maka murid-muridnya Dari Indonesia Walaupun Durya Rasul Seorang Sayyid Ketika mondok Diabuya Di sana Semuanya Harus Khidmat Jadi khadim Tamu-tamu beliau Siapapun yang Jadi tamu beliau Walaupun bukan Sayyid Yang Sayyid ini Yang mondok Diabuya Semuanya Harus Bisa Melayani Tamu Masya Allah Itu Pendidikan yang Luar biasa Supaya apa Supaya Pada saat Pulang ke negerinya Masing-masing Termasuk Indonesia Maka Alumni-alumni Abuya Menjadi contoh Bagi umat Bagaimana Umat ini Bisa tenang Adem ayam Bisa Mereka damai Mereka Bisa senang Dengan Islam Tidak merasa Gerah Tidak merasa Apa Tidak nyaman Pokoknya semuanya Dibuat nyaman Dengan Islam Karena apa Karena Didikan-didikan beliau Alumni-alumni Ini Alumni-alumni Abuya Semuanya InsyaAllah Membawa pendidikan Akhlak Dari Abuya Karena apa Karena beliau Mengajarkan Apa yang disampaikan Rasul Al-adab Fawqal ilmi Adab itu Di atas Ilmu Orang berilmu Tapi tak beradab Maka akan Dihinakan oleh Allah Tapi orang tak Berilmu sekalipun Tapi adab Dilahulukan Maka Allah Akan naikkan Derajatnya Mantawadu Alillah Rufi'ah Siapa yang orang Yang tawadu Karena Allah Akan diangkat Derajatnya Seperti itu Maka kita berdoa Mudah-mudahan Alumni-alumni Abuya Sayyid Abbas ini Mereka akan menjadi Percontohan Bagaimana Menjadi Miniatur Dari pengamalan Sunnah Baginda Rasulullah Sallallahu Alihua Alihua Sohbihi Wassalam Walaupun beliau-beliau Ditekan disana Oleh pemerintah Harus ditutup Tidak boleh Melakukan Kegiatan Maulidan Kegiatan Malakibat Lain sebagainya Ngumpul-ngumpul Ada makan Lain sebagainya Gak boleh Karena diisi dengan Pembacaan Maulid Diisi dengan Tausiah-tausiah Tentang Tabarruk-tabarruk Beliau-beliau Ini Sekeluarga Diintimidasi Bahkan Abu Yassayyid Muhammad Pernah Akan Dihukum Akan Dibunuh Sempat Tapi dengan Kealimannya Bertemu dengan Raja Pokoknya Langsung Ketemu dengan Raja Gak level Dengan yang lainnya Ketemu dengan Raja Di bandara Berbincang Raja sampai Kagum Gak jadi Dihukum Gantung Malah Dikasih uang Dipulangkan Ke Rutsaipah Masya Allah Ini keluarga-keluarga Sayyid Alawi itu Luar biasa Karena mereka 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 Faktih Tidak Hanya Sebatas Hafal Quran Hafal Hadith Tapi memang Faham Memang Mereka Mumpuni Faham Dengan Makosid Nya